Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Sobat Pintar semua? Semoga insya Allah dalam keadaan sehat-sehat Hari ini bertemu lagi dengan Bapak Li Afin disini Jangan kemana-mana Beberapa menit ke depan Kita akan bersama-sama Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Lihat nanti apa yang akan terbahas disana Namun sebelum itu Mari sama-sama Kita Mengisi link absensi yang sudah disiapkan Tetap semangat Jaga selalu kesehatan Walaupun kita berada Kalau kita keluar rumah Jangan lupa Pakai masker Sebagai tanda protokol kesehatan Baik Sobat Pintar semua Mari kita lihat Tayangan video pembelajaran Yang satu ini Check it out Baik anak-anak Sebelum kita mulai Sobat Pintar semua Dimanapun berada Yang lagi asik Lagi santui di rumah Mari kita berdoa dulu Kita bersama-sama berdoa Bersama-sama membaca Dengan lafad Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita Auzubillah min syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallam Syedina Muhammad Wa alaih syedina Muhammad Allahumma aghnini Bi ilmi Wa zayyini bil hilmi Wa akhirimni Bit taqwa Wa jammilni Bil afiyah Ya Allah Kayakanlah aku Dengan ilmu Hiaskanlah aku Dengan ketenangan jiwa Muliakanlah aku Dengan taqwa Dan elokkanlah aku Dengan kesehatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Hari ini Kita akan kembali lagi Kedalam pembahasan Pendidikan agama Islam Dan budi pekerti Untuk semester satu ini Kita Mempelajari Rukun Islam Yaitu Rukun Islam Yang kelima Apa itu Rukun Islam Yang kelima Siapa yang sudah tahu Tentu pasti tahu Yaitu Ibadah Haji Kebayitullah Sebelum kita lanjut Mengenai apa itu Pengertian Ibadah Haji Dalil Rukun Syarat Sunanya Wajib Haji Mari kita lihat Perjalanan Haji dulu Ini skema Perjalanan Haji Dari Indonesia Kalau kuater pertama Atau gelombang satu itu Yang garis hitam Dari Indonesia Ke Bandara Jeddah Dari Bandara Jeddah Ke Madinah Kenapa ke Madinah Enggak-enggak langsung ke Mekah Karena ini Masih jauh Karena perjalanan pertama Dari ke Madinah dulu Maru ke Madinah Kita mikot Di Bir Ali Bir Ali Mekah Mekah Arofa Arofa Muzalifah Muzalifah Mina Mekah Jeddah Balik ke bandara Dan balik ke Indonesia Kalau sudah Kuater selanjutnya ini Lombang kedua Itu yang warna merah Dari Indonesia Bandara Jeddah Langsung ke Mekah Langsung ke Arofa Dan selanjutnya Kalian bisa lihat Yang tanda panah Warna Merah Oke kita lanjut Nah disini kita lihat Hari ini kita bahas Masalah Pembahasan haji dulu Umrahnya InsyaAllah Minggu depan Disini ada Pengertian haji Dalil wajib haji Syarat wajib haji Rukun haji Wajib haji Larangan haji Sunnah haji Dam Macam-macam Tawaf Cara mengerjakan haji Mikot Hikmah Dan lain sebagainya Baik kita langsung saja Apa sih yang menjadi Kompetensi intinya Untuk pembahasan Materi kali ini Tentu yang menjadi Kompetensi inti Yang harus dipahami Pesan didik Yaitu memahami Hukum Islam Tentang haji Dan umrah Nah untuk mencapai Kompetensi itu Inti itu Kita tentu harus Mempunyai kompetensi Dasar Yang pertama Minimal kita harus tahu Menyebutkan pengertian Dan ketentuan haji Atau umrah Terus memperagakan Pelaksanaan haji Dan umrah Kalau ini kita Tentu bertambuka Kita akan peragakan Di sekolah Karena di sekolah Sudah ada Miniaturnya Kabah Indikatornya Banyak sini Menjelaskan pengertian Haji Menjelaskan syarat-syarat Haji Menjelaskan rukun Dan wajib Haji Menjelaskan rukun Umrah Sunnah haji Larangan-larangan Banyak lagi Macam-macam Yang lainnya Ya Ada 11 indikator 11 tujuan Pembelajaran Pada bak Ini Langsung saja Kita ke Pengertian haji Apa sih Pengertian haji itu Pengertian haji Menurut bahasa Yaitu artinya Mengenang aja Sengaja Kalau menurut istilahnya Pengertian haji adalah Mengunjungi Baitullah Di Mekah Dengan niat Melakukan ibadah Semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syarat Dan waktu Yang sudah ditentukan Jadi ibadah haji Ini gak moro-moro Langsung kita pergi Langsung ibadah haji Enggak Dia ada waktunya Ada syaratnya Ya Waktunya udah ditentuin Kalau lewat daripada itu Enggak ada Dia hanya Di bulan julqodah Di bulan Ibadah haji Itu haji Selain dari itu Um Umrah Oke Lanjut ya Hukum dan dalil Ibadah haji Nah Hukum dan dalil Ibadah ini Wajib Hukumnya Bagi Umat islam Yang Merasa Mampu Melaksanakan Ibadah haji Seumur hidupnya Diwajibkan Satu kali Boleh dua Tiga kali Boleh Cuman wajibnya Hanya satu kali Yang lainnya Sunnah Kita lihat Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ali Imran Surat 3 Ayat 97 Allah katakan A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah katakan Ini Allah bersumpah Al-Nais Hujjul Bayti Ya kata Allah Kerjakanlah ibadah haji Itu merupakan Kewajiban manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manistatua ilaihi sabi'ilah Bagi orang-orang yang sanggup Yang mampu mengadakan perjalanan Ke Baitullah Kita lihat nanti Manistatua ini apa ya Sanggup dan mampunya itu seperti apa Kita lihat dulu Syarat wajib haji tentu Yang pertama harus beragama Islam Setelah beragama Islam Dia juga harus berakal sehat Beragama Islam Tapi orang gila Nggak boleh Nah udah beragama Islam Berakal sehat Nah yang ketiga balik Kalau masih bayi Masih piyik Masih asih Nggak boleh Udah tiga lagi Terus Udah Islam Sehat Kekar Kemana-mana Balik Kau yang baik dan benar Yang keempat Mampu Istihto'a Istihto'a ini mampu Mampu mengadakan perjalanan Mampu ekonominya Punya duitnya Nah khusus bagi wanita Bagi orang Wadon Ini harus punya muhrim Harus Didampingi Nah kita lihat nih Istihto'a Atau mampu Dia dikatakan mampu Sehat just money Banyak duit Iya kan Duitnya berlimpah Tapi nggak bisa jalan Tiduran Itu Dikatakan belum mampu Yang kedua Ada bekal untuk biaya perjalanan Dan orang yang ditinggalkan Nah sehat just money Harus punya duit Kalau nggak punya duit Ntar berangkat haji Yang ngutang Yang makan di rumah ngutang Nah ini nggak boleh juga nih Nanti jadinya ketika pulang haji Dia bukan Haji mabrol Tapi Haji tang Haji tukang ngutang Nggak boleh nih ya Nah yang ketiga itu Harus kendaraan Kalau jalan kaki Dari sini ke Mekah Gempot Sampai sana lututnya Kukunya hilang semua Jadi harus naik Sawat Ini harus beda biaya Aman di perjalanan Ntar niru superman lagi Kan Pakai lagi Handuk Terbang Terjunya Terjunya Nggak nyampai Perjalanannya nggak aman Oke Ini harus mampu Yang namanya mampu ini ya Oke Kita lihat Apa itu rukun haji Nah Kita lihat Rukun haji adalah Segala sesuatu yang Dia harus Dikerjakan Dalam ibadah haji Jika tidak Jika tidak dilaksanakan Maka ibadah hajinya Tidak sah Oleh karena itu Harus mengulang lagi Pada waktu yang lain Ingat Yang namanya rukun Itu wajib Mesti dikerjain semua Kalau salah satu Nggak dikerjain Maka Hajinya Tidak sah Dan harus Mengulang lagi Ibadah hajinya Itu rukun haji Nah Sekarang kita lihat Ihram Apa sih Ihram itu Ihram ini adalah Berniat Memulai mengerjakan Haji Atau umroh Atau keduanya sekaligus Dengan mengenakan Pakaian Ihram Nah Kita udah Ihram Mikotnya dimana Kalau yang pertama tadi Garis merah Di Bir Ali Ya udah kita mikot Pakai Ihram Langsung niat dari sana Ya Nah Yang selanjutnya itu Ukuf Apa sih Ukuf Ukuf adalah Hadir Dan berada di Arafat Dimulai dari Tergelincirnya Matahari Tanggal 9 Julhijjah Sampai terbenamnya Matahari Nah itu Ukuf Ya Jadi kita hadir Dimulai dari Tergelincirnya Matahari Terus Pada tanggal 9 Julhijjah Sampai terbenamnya Matahari Kita wukuf disana Berdiam diri disana Terus Selanjutnya Tawaf Apa itu Tawaf Tawaf itu Mengeliling Kabba Sebanyak 7 kali putaran Dimulai dari Hajar Aswad Dengan posisi Kabba Selalu Berada di sebelah kiri Yang bertawaf Ya Langsung Ini Merempar Dan 7 kali putaran Nah kita lihat Apa Syai Syai itu Lari-lari kecil Dari Bukit Safa Menuju Bukit Marwah Sebanyak 7 kali juga Bolak-balik Bolak-balik Seperti Istrinya Nabi Allah Ibrahim Nah yang terakhir Nah yang terakhir itu Tahalul Tahalul ini Motong rambut Yaitu Melepaskan diri Dari ihram haji Sesudah selesai Mengerjakan seluruh Rangkaian ibadah haji Dengan cara Menjukur rambut Sekurang-kurangnya 3 lay rambut Dicukur Boleh dipelontos? Boleh Tapi Minimal 3 lay cukur rambut Boleh Dicukur ya Nah ini yang namanya Pakaian ihram Ini untuk laki-laki Dan ini untuk perempuan Yang warnanya putih Yang laki-laki Tidak menggunakan benang Ya Nah ini Tidak wukuf Ini tempatnya wukuf Tempatnya wukuf itu Di Arofah Tadi udah kalian lihat garisnya Nah beginilah ketika Orang wukuf gitu Di tanggal 9 Jul Nah ini toaf Toaf ini mutar Mengiringi Kabah seluruh sebelah kiri Iya kan Mutar Terus itu Nah ini saih Lari-lari kecil Sofa dan marwani Kita lihat Nah Dan ini Tahalul Menjukur rambut Boleh dibotak Lontos Boleh 3 lay Minimal Oke kita lihat Apa sih wajib haji Wajib haji Adalah segala sesuatu Yang harus dikerjakan Dalam ibadah haji Berarti kalau wajib Ya gak boleh Dininggalin Apabila tidak dilakukan Atau tertinggal Salah satu Di antaranya Boleh diganti Nah ini boleh diganti Digantinya dengan apa Namanya dam Dam itu apa Denda Dan kalau udah diganti Udah Bayar dam Ibadah hajinya Sah Oke Kita lihat Ini wajib haji Itu apa aja Ikhrom Dari mikot Udah pakaikan ikhrom Tadi dari mikot Mikotnya kita Kalau yang pertama Itu dari berarti Terus Terus kalau yang kedua Dari jeda langsung Bisa Terus yang kedua Mabit Mabit itu bermalam Bermalam yang pertama Itu di Musdalifah Sesudah mabit Terus kita wajib Menempar jumrah Ada tiga kali Jumrah Jumrah Ula Jumrah Ustok Dan Jumrah Akobah Yang keempat Mabit Bermalam lagi Di mana Di Minah Yang kelima Meninggalkan larangan Larangan haji Artinya gak boleh dikerjain Ketika waktu haji Yang terakhir Yang keenam Yaitu Tawaf Yaitu Tawaf Perpisahan Sebelum meninggalkan Mekah Sunanya haji Memakai kain Berwarna putih Melaksanakan Tawaf Qudum Membah zikir Ketika tawaf Salat dua rokat Salat tawaf Membaca Lafad talbiya Salam ikhram Sampai merempal Jumrah Akobah Ada yang tahu Lafad talbiya Nah inilah Lafad talbiya Labaik Allahumma Labaik Labaik La Shariq Laka Labaik Innal Hamda Wa Ni'imata Wa Mual Kala Shariq Laka Labaik Labaik Allahumma Labaik 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 Shariq Laka Labaik Innal Hamda Wa Niam Ta Wam Wulka La Shariq Laka Labaik Labaik Allahumma Labaik Labaik La Shariq Laka Labaik Innal Hamda Wa Ni'imata Wa Mual Kala Shariq Laka Labaik Ini panggilannya Allah Ini talbiya Lafadnya talbiya Artinya Aku datang Memenuhi panggilanmu Ya Allah Aku datang Memenuhi panggilanmu Ya Allah Aku datang Memenuhi panggilanmu Ya Allah Sesungguhnya Segala puji Dan ikmat Adalah milikmu Kerajaan bumi Dan langit Adalah milikmu Tiada sekutu Bagimu Ya ini pujian Kita datang Karena ibadah haji Ini adalah Kehendaknya Allah Biiznillah Dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kehendak kita Ya ada Kita punya uang banyak Tapi tidak bisa Kita melaksanakan Ibadah haji Yaitu karena Ibadah haji itu Adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ada Lafad talbi Talbiya Oke kita Lihat Tadi sudah Lafad talbiya sudah Kita sekarang lihat Larangan haji Ini bagi Yang laki-laki Yang merasa laki-laki Larangannya pertama Memakai pakaian yang Berjahit Gak boleh itu Pakai peci Gak boleh itu laki-laki Kalau yang perempuan itu Memakai tutup wajah Cadar Memakai sorong tangan Itu gak boleh Kalau dilanggar Maka dia harus Membayar Dam Ini kita lihat nih Arangan bagi laki-laki Dan perempuan Pertama Makai wangi-wangian Gak boleh Menjukur rambut Rambut apa aja Gak boleh Motongin kuku Gak boleh Menikah atau menikahi Atau menjadi wali nikah Gak boleh Bermuang suami istri Gak boleh Berburu atau membunuh Binatang liar Ada disitu Ya kan mentang-mentang Ada anak kambing lewat Wah ini enak nih Diburu Gak boleh Maka dia Kalau melakukan hal itu Maka dia harus Membayar dam Atau kena denda Dam itu ada denda Atau vidya yang wajib Dibayar Karena beberapa sebab Di dalam menurunkan Ibadah haji dan umroh Dam itu ada beberapa Jenis yaitu Dam tamatu Atau dam kiraan ini Itu dengan cara Menyembeli kambing Yang sah Untuk Kurban Atau berkuasa 10 hari 3 hari dilakukan Waktu iram Dan 7 hari dilakukan Setelah Sampai di tanah air Terus Dam yang kedua Dan kedua Karena mengerjakan Salah satu Dari beberapa Larangan haji Yaitu dengan cara Melakukan salah satu Dari tiga Pilihan Menyembeli seekor Kambing yang sah Untuk kurban Kuasa 3 hari Atau bersedekah 9,3 liter Makanan Yang keempat Dam karena Membunuh hewan buruan Di tanah haram Yaitu dengan cara Menyembeli hewan jinak Yang setara Dengan hewan yang dibunuh Jika tidak mungkin Boleh bersedekah Dengan makanan Seharga hewan yang dibunuh Jika tidak mungkin juga Boleh dengan berpuasa Perhitungan tiap mut Satu hari puasa Yang kelima Dam karena Tidak bisa Melanjutkan Perjalanan ibadah haji Atau terhambat Maka Bagi calon jemaah haji Seperti ini Hendaknya Ia tahalul Dengan menyembeli Seekor kambing Di tempat Ia terhambat Dan mencukur Atau memotong rambut Kepalanya Dengan niat Tahalul Nah Tadi Sobat Pintar Sudah melihat tayangan Video materi Yang disajikan Yang disampaikan Tentang apa Masih ingat ya Yaitu tentang Ibadah haji Nah Bukankah kemarin Kalian sudah menurutkan Sejarah ibadah haji Sejarah ibadah haji itu Dimulai pada Jaman Nabi Allah Ibrahim A.S. Diteruskan Di jaman Rasulullah S.A.W. Ya Itu sejarah Sedikit Tentang ibadah haji Nah Kalian sudah mengetahui Tentang ibadah haji Ada pun Tugasnya Nih Bapak kasih tugas nih Tapi tugasnya ringan Mudah Yaitu tugasnya Hanya Menggambar Posisi Kabbah Dan Hijir Ismail Ingat Posisinya Tugasnya Hanya Menggambar Kabbah Posisinya dimana Dan hijir Ismail dimana Sekali lagi Tugasnya Menggambar Kabbah Dan hijir Posisi Hijir Ismail dimana Oke terima kasih Semoga ini bermanfaat Ingat Setelah kalian menggambar Di foto Dan fotonya Jangan lupa Di upload Di google Classroom Atau di gc Setelah di upload Lalu Di share Gambarnya Berikan secantik mungkin Kasih warna yang menarik Agar Kita Terlihat menarik Oke Sobat pintar Itu sedikit berita Yang Bapak sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Salam sehat selalu Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Video ini di like Comment Tentunya Di subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh